apa namanya, Sumbawa, itu tetap al-jawi. Dari Aceh, dari Banten, dari Borneo, al-jawi semua itu. Nah, maka inilah yang kemudian saya apsokan sebagai penggunaan nama negeri kita di era Islam. Jadi, kalau misalkan ada yang nanya, jawi-jawi-jawi itu maksudnya bukan pulau Jawa, tapi justru seluruh Asia Tenggara yang dulunya merupakan Darul Islam. Nah, ini yang menjadi sebuah kata kunci. Nah, sehingga ketika kita menemukan istilah yang tepat ketika menggambarkan bagaimana negeri kita di zaman Islam itu dikenal sebagai negeri Jawi. Nah, kita akan melihat identitas yang mereka bawa, yang mereka panggul dalam pundak dan nama mereka, inilah pula identitas yang dikenal oleh saudara-saudara mereka yang seiman, se-Islam, di luar Jawi atau luar Asia Tenggara. Di mana itu? Ya, di Arab atau di mana? Di Turki yang menjadi ibu kota daripada Khilafah Usmania pada masa akhir. Dan inilah yang kemudian istilah-istilah atau surat-surat yang saya kumpulkan dalam buku Da Fatir Sultanah dan juga Siasat Sultanah. Nah, di sini tidak hanya pengukuhan identitas mereka sebagai sebuah negeri Jawi yang berlandaskan Islam dan kuat keislamannya, tapi dalam surat-surat ini kita akan melihat sangat jelas bahwa kata-kata surat ini ditemukan di Istanbul. Jadi, Ikhwan wa'afatfirullah rahimah kumullah, ini adalah buku Da Fatir Sultanah dan Siasat Sultanah. Awal inspirasinya itu kan gini, saya dapatkan ketika saya menulis buku yang pertama, buku yang saya tulis pertama kali, yaitu Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Inilah yang kemudian menjadi dasar pada film JKDN. Dan di film ini, aslinya skripsi cuma, eh satu ya, cuma saya membuatnya itu cukup bablas lah. Cukup kebablasan. Saya nggak terasa jadi kayak seorang doktor. Kalau kepedeannya gitu. Kenapa? Karena melebihi batas-batas daripada yang ditetapkan dari kepenulisan tugas akhir ilmiah tingkat sarjana satu. Begitu, sarjana S1. Nah, saya menulis ceritabel dan seterusnya. Tapi intinya, saya menulisnya ini kan secara ilmiah. Buku tadi, Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Saya banyak mendapatkan sumber-sumber yang berbahasa Arab atau berbahasa Osmanajah, bahasa Turgi Usmani. Nah, saya itu hanya mengantungkan kalimat-kalimat dari sumber-sumber yang saya temukan tadi itu hanya sepenggal-sepenggal. Hanya kutipan-kutipan kalau di dalam buku yang Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Ya, buku yang ini. Tapi kan saya kemudian ketika membaca sumber-sumber itu, saya membacanya seluruhnya gitu ya. Membaca bahasa aslinya maupun terjemahannya yang saya terjemahkan sendiri. Nah, itu saya melihat bahwa ternyata ini sebenarnya sangat elok. Kalau misalkan bisa dibaca secara utuh isi suratnya atau isi arsipnya. Nah, dari mana kemudian saya dapat surat-surat itu? Saya mendapatkan surat-surat itu dari Turki tentunya. Tapi sudah disampaikan dalam bentuk buku. Jadi, ini yang menjadi dasar daripada buku Dhafathir Sultanah dan Siasa Sultanah. Ada dua jilid. Ottoman Southeast Asian Relations. Sources from the Ottoman Arctic. Sumber-sumber dari Arsip Usmani. Ada dua jilid di-edit oleh Pak Ismail Fakrikade dan juga Andrew P. Cook. Ditibikan oleh Brill. Nah, ini buku dua jilid. Isinya 10 ribu arsip. 10 ribu arsip. Gak mungkin saya terjemahkan semua dan saya baca semua. Tapi saya ambil yang penting-penting yang sesuai dengan tema pembahasan. Ketika, misalkan di Dhafathir Sultanah, bagaimana kaum muslim Jawi itu memperlihatkan loyalitas mereka yang sangat luar biasa kepada khilafah. Dan bagaimana di buku yang kedua, Siasa Sultanah, ini orang-orang yang ada di Jawi dan juga pejabat Usmani, itu secara bersama-sama, mereka melakukan sebuah aktivitas politik untuk menentang penjajahan Eropa. Nah, dari sinilah kan, kalau misalkan kita melihat di buku-buku sejarah, apalagi buku-buku teks sejarah yang diajarkan di kurikulum dan silabu sekolah, kita mungkin gak pernah diajarkan bahwa negeri kita ini pernah berdiri bersama-sama dengan umat yang global. Bukan hanya sebuah bangsa yang berdikari berdiri sendiri. Dan ini bukan berarti kita itu menggantungkan harapan kepada institusi asing. Sejujurnya, wallahi, khilafah yang hari ini dikatakan sebagai institusi ahistoris, ini bukanlah sesuatu yang asing. Bukanlah sesuatu yang asing bagi orang-orang Islam di Kepulauan Jawi ini. Yang ada di seluruh Asia Tenggara yang dia itu beragamakan dan berjiwakan Islam. Mungkin kita dapatnya itu banyaknya di Aceh saja. Di Aceh, itu Aceh sudah jelas, banyak sumber-sumbernya, banyak arsitnya itu sudah sangat bisa dibuktikan secara konkret. Tapi ternyata banyak. Di luar Aceh juga banyak. Mungkin kita berkata dari Aceh dulu. Bagaimana seorang, atau bahkan orang-orang Aceh itu mengaturkan taat dan loyalitas atau dalam istilah Islam disebut bayat. Secara gamblang. Secara tanpa tendeng aling-aling. Misalkan. Ada seorang sosok pejuang Aceh yang sering muncul fotonya itu di buku-buku pelajaran sekolah dulu. Kita mengenalnya sebagai Panglima Polim. Panglima Polim ini adalah sebuah gelar yang sinonimnya itu Sri Muda Perkasa. Sri Muda Perkasa yang dia adalah jabatan khusus untuk Ule Balang Mukim 22. Semacam kecamatan atau kabupaten di Kesultanan Aceh. Pembagian distriknya itu. Ternyata, Panglima Polim itu pernah mengirim surat kepada Istanbul yang saya hadirkan suratnya secara utuh bersama Sri Imam Muda koleganya itu dalam buku Dhafatir Sultannya. Dan apa katanya? Apa kata Panglima Polim kepada pihak khilafah Usmani? Dia bilang begini. Kesetiaan kami yang besar dan keterikatan kepentingan kami yang sempurna dan penuh komitmen secara khusus hanyalah untuk Daulah Aliyah Usmaniyah. فَإِنَّ نَبِيهَا عِزَّا عَزَلْ إِسْلَمَ وَالْإِمَنِ فِيْجَمِيْا الْأَمَلْكِ وَالْبُلْتَنِ Berkat Daulah inilah sungguh Islam dan Iman telah tinggi di berbagai tempat dan negeri. Ini adalah sebuah penyampaian kesetiaan, penyampaian keterikatan, dan penyampaian pujian yang luar biasa dari orang-orang Aceh kepada khilafah Usmaniyah sebagai payung, sebagai tameng yang mereka harapkan saat itu. Bahkan bukan hanya orang-orang Aceh yang saya katakan. Ayo, kalau misalkan yang di mana? Tatar Sunda. Tatar Sunda juga ada. Ada seorang ulama Bogor yang dia itu pernah menulis surat, saya cantupkan juga, tapi di buku siasa sultanya. dia dari keluarga Bajunet tinggal di Kampung Empang. Kalau teman-teman tahu itu siapa? Habib Rizik pernah dirawat di Rumah Sakit Umi di Bogor. Itu di Kampung Empang. Nah, Kampung Empang dekat Rumah Sakit Umi itu ada sebuah rumah yang masih ada milik keluarga Bajunet dan dulu pemiliknya di tahun 1898 pernah menulis surat kepada Khalifa Abdul Hamid dan dalam salah satu kalimat disampaikan begini. Itu kata Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bajunet seorang tadi kepala rohi sul-arab kepala orang-orang Arab di Bogor di Bogor. Apa artinya? Maka pujia dan syukur kami makin bertambah tatkala Al-Khobuli Auladil Muslimin Al-Jawijit ila Makatib Sultaniah. Tatkala anak-anak pro-Muslimin Jawi itu diterima di sekolah kesultanan. Sekolah kesultanan Makatib Sultaniah dimana itu? Fidari Khilafatikumul Ulyah di negeri khilafatuan yang tinggi. Maksudnya di Istanbul. Dan itu jelas kata-katanya. Fidari khilafatikumul Ulyah khilafah Fidari khilafatikumul Ulyah darul khilafah di negeri khilafah tuan-tuan yang tinggi. Dia bersyukur karena anaknya itu yang namanya Ahmad dan Said Bajunet itu diterima di sekolah kesultanan yang di asas oleh Khalifa Abdul Hamid ke-2 dan kita apa namanya melihat anak-anak daripada Syek Abdurrahman bin Abdul Bajunet ini yang disekolahkan ke Istanbul karena diterima dan mungkin dibiayai diperibiasi oleh Khalifa Abdul Hamid ke-2 Khilafah Usmani ketika mereka itu sampai ke Bogor pulang menyelesaikan pendidikannya maka mereka melakukan suatu hal yang sangat luar biasa untuk menggalang pergerakan kalau teman-teman disini sudah ada yang baca buku sang pemula karya Pramudia Andantatur itu cerita tentang siapa? cerita soal Tirto Adi Suryo bagaimana perjuangan beliau untuk mendirikan sarekat dagang Islamia dan itu menyebutkan peran daripada anak-anak Bajunet alumnus Istanbul inilah yang tadi saya bacakan bapaknya itu pernah mengirim surat kepada Abdul Hamid dan ujiannya begitu luar biasa menyebut bahwa Darul Khilafah Al-Ulya dan negeri Khilafah itu adalah yang tinggi ini adalah testimoni dari ulama Bogor yang ada di Tatar Sunda termasuk orang-orang yang sehari ini dikenal sebagai habaib sebagai keturunan daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam saya menemukan dari buku kumpulan arsip-arsip tadi dan saya repro kembali di buku Siasa Sultania ada sebuah arsip yang dia menuliskan terkait petisi petisi dari ratusan para habaib para ulama para sayyid yang mengeluhkan keadaan mereka yang begitu menyengsarakan karena penjajahan Belanda dan mereka mengatukannya ke siapa? ke Khulifah Usmania ke Khulifah Abdul Hamid ke-2 mana suratnya? ada di buku Siasa Sultania saya cantumkan surat T ini panjang ada pasal-pasal kemudian tanda tangan tanda tangannya ini banyak sekali sampai makan berapa halaman tiga halaman berikutnya berarti apa? ini panjang dan kemudian saya sertakan transkrip daripada isi surat berapa sasa Arab tadi dan dari situ kemudian saya terjemlarkan ini adalah isi daripada buku Siasa Sultania dan salah satu perkataan dari sekitar 560 habaib dari Batavia yang dia itu menuliskan petisinya kepada Khilifah Usmani salah satu kalimatnya apa? mereka bilang begini bahwa sesungguhnya para sadah atau para sayid atau para habaib berada di bawah naungan perlindungan khalifah yang agung aladzihuwa naib anjadbihim bahwasannya khilifah Usmaniya adalah naib atau wakil dari leluhur mereka leluhur para habaib tadi yaitu siapa? Al-Mustafa Rasulullah s.a.w. jadi apa? para habaib yang ada di Indonesia yang ada di Jawi di Batavia Jakarta di Batawi itu mereka menganggap bahwa para khalifah Usmaniya Abdul Hamid yang orang Turki itu itu sah sebagai khalifah sebagai naib Rasulullah sebagai wakil dari khalifah Rasulullah khalifah Rasulullah wakil atau berganti dari Rasul berarti apa? khilafahnya Sohi dan ini diakui oleh para habaib saat itu yang ada di Jakarta ini adalah pengakuan yang sangat luar biasa yang tentu disampaikan oleh banyak elemen nah itulah yang kemudian coba saya hadirkan dalam buku Davatir Sultonia dan Siasa Sultonia kalau misalkan teman-teman mau kebacanya lebih lengkap tentu ada di buku ini buku yang tadi saya dapatkan dari Belanda ini cuma ya itu tidak dalam harga yang murah kalau misalkan mau bocoran dua buku ini Ottoman Southeast Asian Relations ya jilid dua jilid ini itu waktu itu saya beli langsung lalui teman-teman di Belanda dan kalau plus ongkirnya itu sampai lah 5 juta ya untuk dua jilid buku ini nah jadi kalau misalkan Davatir Sultonia dan buku Siasa Sultonia yang saya gubah dan apa transkrip rejemahkan dari buku tadi ini merupakan versi murahnya gitu ya nah sehingga apa supaya apa saya ini maksudnya melakukan ini supaya kita ini bisa tahu pemikiran dan isi perasaan daripada para leluhur-leluhur kita yang punya peran dalam sejarah sejarah ini bukan milik orang bukan milik para peneliti yang asing para orientalis tapi milik kita gitu loh sehingga dari identitas yang di-share oleh para leluhur kita kita bisa menilai identitas itu apakah sesuai dengan Islam atau tidak kalau sesuai kita lanjutkan sehingga kita tidak merasa bahwa apa yang diperjuangkan hari ini oleh banyak pemuslimin tentang penegakan kembali syariat Islam tentang pengenalan terhadap institusi umat yang telah hilang hampir 100 tahun lebih yaitu khilafah ini bukanlah sebuah perjuangan yang asing untuk dihadirkan kembali di zaman ini ya sehingga dari sini sejarah akan benar-benar mempunyai relevansinya terhadap masa depan bahkan terhadap hari ini dulu dan ini kemudian berkesesuaian dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah menyampaikan wa'udzubillahimna syaitan rojim ya ayuhalladina abadu ittaqulloh wal tang wahai orang-orang yang beriman bertakwalah sekalian kepada Allah dan sendaklah wal tang sendaklah setiap orang itu memperhatikan apa-apa yang telah lalu untuk masa depan dari sinilah kita bisa melihat sejarah sebagai sebuah visi sebagai sebuah visi yang mencerahkan agar apa agar bangsa ini tidak terbahaka agar kita-kita kaum muslimin hari ini itu tidak kehilangan rantai yang menyambungkan kita dengan masa lalu masa lalu ini bukan hanya berarti kita bernostalgia dan mengenang kebesaran di masa lalu atau kalau kata orang Sunda apa kemana saya catat dari Kang Lepit ada istilahnya agul kupayung butut orang Sunda jadi membanggakan kejayaan masa lalu yang sebenarnya sekarang itu sudah tidak relevan kan sebenarnya banyak juga yang tidak relevan dari sejarah tapi masih dibanggok-banggokan jadi sejarah ini memang seperti mata pedang yaitu tajam ada yang tajam ada yang tumpul kita mau pakai yang mana mau pakai yang tajam supaya kita bisa menggunakan keefektifan tajam yang pedang tadi untuk membentuk hari ini atau memakai tumpul memakai yang tumpul itu bebas kita mau pakai sejarah karena sejarah itu tidak ada yang objektif semua sejarah itu subjektif asal yang penting kita itu tidak boleh bohong tidak boleh berdusta dalam menyampaikannya dan ketika kita melihat bahwa sejarah ini adalah suatu hal yang subjektif makanya tidak masalah kita menggunakannya sebagai faktor pendorong perjuangan karena betapa banyak contoh-contoh dalam Syirah Nabawi ketika Rasulullah mengkaitkan kejadian yang beliau alami dengan masa lalu dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya banyak sekali sehingga dari sini kita bisa menghadirkan sejarah sebagai suatu hal yang sangat relevan untuk perjuangan hari ini inilah yang kemudian saya harapkan dari penulisan buku Dapatir Sultanumia dan Siasat Sultanumia dimana ini kan juga istilah-istilah yang sebenarnya agak asing kalau Dapatir Sultanumia itu saya dapat istilahnya dari pernyataan seorang Sultan Aceh sendiri pada Khilafah ketika dia menyebutkan bahwa sejarah negerinya itu Mas Butan Fit Dapatir Sultania tercatat terangkum dalam Dapatir Sultania Dapatir itu asal katanya itu dari bahasa Persia yang mustarib yang diarabkan yang diarabisasi Dapatir daftar apa artinya arsip diwan nah itu sinonim nah itu Dapatir Sultania dan saya itu mengunggulkan istilah itu ibarat kata gini lah kalau dalam masalah fikir itu kan kita punya kitab Imam Mawardi Ahkamu Sultania Ahkam Sultania nah masalah Khilafah itu bukan hanya penting dari segi fikir dari segi dalil dalil normatif tapi juga penting dari segi dalil historis sehingga saya buat lah itu Dapatir Sultania sebagai pelengkap daripada Ahkam Sultania walaupun itu gak akan sebanding lah kalau dibandingkan dengan karya saya antara karya saya dengan karya Imam Mawardi kemudian yang kedua si Ahkamu Sultania itu tadi masih melanjutkan pembahasan pertama cuma pembahasannya itu lebih menyentuh ke arah bagaimana politik dua entitas orang-orang menjauhi dengan orang-orang Usmani menghadapi penjajah Eropa dan ini tersebar perlawanannya tidak hanya yang ada di Jawa tidak hanya yang ada di Sumatera tapi juga yang ada di Singapura yang ada di Patani yang ada di Makassar Yogyak Brunei gitu dan seterusnya dari sinilah moga-moga bisa membuka khazanah kita tentang masa lalu yang hari ini mungkin sengaja dilupakan atau perlupakan tapi ya yang namanya bukti-bukti sejarah itu akan penantiasa ditemui yang tidak tahu itu kita kapan ditemukannya mungkin bisa hari ini baru ditemukan bisa besok dan tentu setiap penemuan sejarah yang baru itu akan mengubah narasi sejarah yang telah ada anda isilah moga-moga bisa tadi sekali lagi membuka cakrawala dan semoga iya-iya banyak makan tadi siap oke mungkin sekian dari saya saya kembali kepada Kang Eko selaku moderator Allahuaklam bisoab mantap luar biasa daging semua pembedah buku Dafatir Sultan sama siasa Sultan tadi sekilas sudah apa ikhtisarnya mungkin Kang dari buku Dafatir Sultan dan siasa Sultan itu sendiri masya Allah luar biasa ternyata memang negeri ini sebetulnya pernah bergabung dengan dunia global pernah bersatu di bawah kepemimpinan Islam di filafah Islam jadi sebetulnya di Tanah Jawi saya juga baru nge ternyata Nusantara itu dari Hajar Dewantara untuk penamaannya itu sendiri nah ada pun untuk di kalangan muslim kalau itu ternyata memang dikenalnya dengan istilah tadi ya muslim Jawi itu sendiri masya Allah luar biasa baik dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau barangkali menanggapi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Kang Niko itu sendiri silahkan boleh raise hand atau bagi yang malu bisa di kolom chat silahkan dari rekan-rekan langsung di unmute saja dibuka suaranya silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya berkaitan dengan mantar ya Pak Ibu Hidayati silahkan dibuka terima kasih Mas Eko cuman mohon maaf ini ya saya gak buka videonya karena masih pakai mukena terima kasih Mas Niko ini informasi yang disampaikan ini menarik sekali kebetulan saya guru SKI Mas Niko sebuah sekolah jadi kajian-kajian ini saya suka sekali ini sangat menambah wawasan pengetahuan saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang pertama di dalam dinasti Islam kita kan juga tahu ada dinasti Abasyah kemudian Bani Umayah Bani Umayah bahkan dua kali ya Bani Umayah yang di Damascus dan di Andalusia nah ketika katakanlah Bani Umayah yang di Damascus itu udah yang tua sekali umurnya udah jauh lewat pertanyaan saya ketika kepemimpinan Islam berada di tangan Bani Abasyah dan Bani Umayah Andalusia apakah ada data Nusantara kesultanan di Nusantara ini atau masyarakat Muslim di Nusantara ini sudah menjalin komunikasi dan hubungan juga karena setiap mempelajari tentang khilafah Islamnya selalu merujuknya ke Turki Usmani jadi seolah-olah hanya di era Turki Usmani sajalah Nusantara ini baru berhubungan dengan Islam jadi saya ingin mendengar cerita dari Mas Niko di era Abasyah dan Bani Umayah Andalusia terutama apakah Nusantara juga sudah sudah menjalin hubungan komunikasi atau perdagangan atau apa itu yang pertama nah kemudian yang kedua ketika Muslim Nusantara berhubungan dengan Turki Usmani bukankan pada waktu itu juga ada Islam Mughul kemudian juga ada Daulah Safawi dan mungkin juga ada dinasti-dinasti yang lain nah apakah apakah masyarakat muslim Nusantara juga berhubungan dengan dinasti-dinasti yang lain ini bahkan apakah ada selain yang tiga itu selain yang tiga itu Turki Usmani Mughul Mughul mungkin ada dinasti-dinasti yang lain jadi itu yang membuat saya penasaran dari paparan Mas Niko ini mohon ceritanya yang lengkap Mas Niko terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Luar biasa maaf kalau pertanyaannya kurang ini ya kurang kurang apa kurang merujuk kepada apa yang Mas Niko sampaikan gitu siap 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 kan Niko mau dijawab satu orang-satu orang atau mau menampung dulu satu orang-satu orang dulu jawab jawab dulu deh satu-satu ini sebenarnya pertanyaannya berat sekali kayak pertanyaan luar biasa ini ya Gure SKI Gure SKI hajanahnya pasti luar biasa juga ya dari Ibu Hidayati ya tadi saya ketemu sehubungnya ini ketemu sehubungnya ini menggali ilmu sama Mas Niko Masya Allah ini tadi dari Ibu dari Ibu yang ditanyakan sebelum Usmani kan ada Umayah dan Abasyah ya bagaimana keterhubungan antara Indonesia apakah ada data berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dengan Daulah Umayah dan Abasyah sebelum Usmani itu bagaimana kira-kira yang pertama ini baik juga dengan langsung aja dengan dinasti tadi Mongol dan lain sebagainya itu apa kayaknya pertanyaan aman-aman baik ya jadi ikhwan wafafillah ini pertanyaannya yang sangat bagus dan sangat menarik apakah negeri kita itu sudah berhubungan dengan silafah sebelum Usmania itu ada sebelum Usmania itu hadir karena memang sebenarnya kalau kenyataan sejarah kalau negeri kita itu berhubungan silafah Usmani gak bisa ditolak dan gak bisa ditolerir gitu keadaannya gitu menurutnya apa benar-benar nyata arsipnya ada artefak-artefaknya ada bahkan sampai sekarang di apa kepulauan kita ini beberapa daerah itu masih ada jejak-jejaknya dengan begitu nyata di Aceh itu ada makam-makam orang Usmani di Jambi itu ada bendali pemberian kualifah Abdul Hamid kepada Sultan Jambi terakhir kemudian di Solo juga ada gitu ya jejak-jejaknya di Masjid Agung Surakarta itu ada lambang Usmani yang diadopsi oleh susunan Paku Buwono ke-10 nah cuma apakah sebelum Usmani jadi istriwafa bagi kita itu sudah ada jadi gini yang pertama-tama ketika mau disorot dari masa yang paling awal dan ini tentu berkaitan dengan bagaimana Islam masuk ke kepulauan kita maka hubungannya jelas ada kalau misalkan kita enggelam dalam perdebatan kapan Islam masuk ke Indonesia kan biasanya kita suka mengibliskan pernyataan para penjajah Islam masuk pada abad ke-13 dari Gujarat pokoknya itu gak bener lah kenapa? karena sejarawan-sejarawan kita yang sekarang itu sudah mempunyai patokan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad-abad pertama Hijriyah dan dibawa oleh orang-orang yang berasal langsung dari pusat-pusat Islam yang ada di Timur Tengah entah itu di Mekah atau Asimadallah Damaskus gitu ya bahkan ada juga beberapanya yang dari Andalus misalkan kita kalau sering ini bu mendengar tentang makam Fatimah Bintu Maimun yang ada di di mana di Leran di Jawa Timur dekat Nah itu kan Fatimah Bintu Maimun nisannya gaya gaya kaligrafi yang memuat tulisan Hazi Hilkogru Fatimah Bintu Maimun dan seterusnya ya itu kan pakai kaligrafi yang juga sama dipakai di Andalus ya sehingga waktu itu saya baca apa ya inskripsi Islam tertua ya karya siapa namanya orang Perancis Claudie Gwilet dan Lutry Kallus nah dia menyebutkan ini ada kemungkinan kalau pelaut-pelaut dari Andalus atau dari Maroko ya yang dia itu telah datang ke Leran atau ke Gresik atau ke Surabaya nah ini ya inskripsi yang ada di makam Fatimah Bintu Maimun dan ini bertarik tahun 475 Hijriah itu masih masa Khalifah Abasyah ini ya itu dari segi Andalus kalau misalkan dari Damaskus ada nggak atau dari kota-kota sekitarnya ada ya nah misalkan saya punya bukti ini bu izin saya saya screen bisa ya saya gambar ada punya gambar nah ini saya banyak men save gambar-gambar masuk nggak gambarnya masuk kan ada 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 ya nah ikman alhamdulillah rahimahumullah apa yang saya tampilkan disini ada sebuah poin poin dirihan dan itu jempol saya tuh jadi ini asli saya motoin dan saya pegang sendiri ini barang ada di tempat teman saya di Mapesa Mapesa di Aceh Banda Aceh dan dia dapet koin ini dari Tapsel Tapanulis Selatan tempatnya di Kecamatan Badiri di Desa Jago-Jago di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanulis Selatan nggak begitu jauh dari si Bolga ya nah apa ini dia punya tulisan isinya itu apa nah jadi kita perhatikan biar kita bisa mengidentifikasi dari mana dirham ini berasal jadi jadi yang pertama ini di apa center tengah-tengahnya ada tulisan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya tiada Tuhan selain Allah tiada sesembahan selain Allah dialah satu-satunya sesembahan dan tidak ada yang serikat kepadanya nah ini kalimat Tauhid ya kalimat Tauhiba kemudian di sekeliling ada kalimat juga nih ada kalimat melingkar apa dia itu sebutannya isinya saya bacakan ini pakai fontufi ya jadi disini terkulis Bismillah Duribah Hadha Dirham Bilkufah Sanami'ah Bismillah dengan nama Allah berikut nama Allah Duribah 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 Hadha Hadha ini Dirham Dirham ini tulisannya Bilkufah Bilkufah kalau ini tulisannya apa Sanah ini tulisannya Ming Ah nah telah dicetak Dirham ini di kota Kufah tahun Mi Ah tahun berapa tahun 100 Hijriah tahun 100 Hijriah sama dengan masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz ya jadi inti kata Dirham ini dicetak pada masa Kolifah Umar bin Abdul Aziz dan ditemukan di Sibolga ya yang dulu mungkin satu kesatuan dengan nama wilayah yang namanya Barus atau Fansur nah ini satu bukti bukti primer bahwa tadi yang namanya khilafah Umayyah pun bahkan punya jejak di Sibolga gitu itu dari segi arkeologi dari segi pencarian literatur kita juga banyak menemukan tuh bagaimana Umar bin Abdul Aziz mendawahi Maharaja Sriwijaya yang namanya Sri Indra Warman anaknya yang punta Dewa ya alias Raja Kedua Sriwijaya itu sudah mendapat pengaruh dakwah daripada khilafah Umayyah nah itu khilafah Umayyah bu ada satu lagi nih khilafah Abbasiyah dan ini yang paling mantap ya kalau kata anak sekarang gak cor sebentar saya punya gambarnya juga gambarnya itu nah ini dia masuk gambarnya masuk masuk ya nah ini ada sebuah nisan yang sangat luar biasa kenapa luar biasa pertama dari bahannya dia dibuat dari batu kualam dari marmer dan dia itu impor dibuatnya di Gujarat ya daerah Kambai namanya nah ini yang kedua dia ini memuat kaligrafi Arab dengan konten yang luar biasa apa itu luar biasanya nah mari kita lihat lebih detail nah terutama di bagian ini ya jadi jadi ini adalah twistan yang termuat di nisan tadi dan apa yang termuat di sini ini memuat sebuah atau se apa ya sebuah identitas dari seseorang yang ternyata merupakan tokoh langsung dari khilafah Abbasia nah apa itu tulisannya jadi disini disitukan begini alt-kobru ini harusnya ada titik tapi gak apa-apa emang jaman dulu itu gak ada Li Sodri Akabir Adal Qubrul Li Sodri Al-Akabir Abdullah Abdullah bin Muhammad Bin Abdul Qadir Bin Ya Bin Yusuf Bin Yusuf Bin Abdul Aziz Kemudian Bin Al-Mansur Abu Abu Ja'far Abu Ja'far Al-Abbasi Ini Berarti gak dari awal Ini Kalau saya bacakan utuhnya Haza Qobrul Li Sodri Al-Akabir Abdullah bin Amir Muhammad Bin Abdul Qadir Bin Yusuf Bin Abdul Aziz Bin Al-Mansur Abu Ja'far Al-Abbasi Di sini ada lagi tulisan Al-Mansur 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 Bilah 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 Al-Mansur Bilah Amirul Agak susah Di sini Mu'minin Kholifah Kholifatul Abasi Di bawahnya Jadi Inti kata Yang mau saya Sampaikan di sini Ini Adalah Makam Daripada Cucu Kelima Dari Kholifah Al-Mansur Bilah Yang ini Makamnya ada di Luqsemawe Cucu Kelima Dari Kholifah Al-Mansur Bilah Yaitu Abdullah Namanya Jadi Nasa pelengkapnya Tadi disebutkan Namanya adalah Abdullah Anaknya Muhammad Anaknya Abdul Qadir Anaknya Yusuf Anaknya Abdul Aziz Abdul Aziz Anaknya Anaknya Al-Mansur Abu Ja'far Al-Abbasi Al-Mustansirbillah Al-Mustansirbillah Adalah Khalifah Abasiah Yang berkuasa di Bagdad Sebelum Bagdad itu Hancur oleh Mongol Mongol Itu menghancurkan Bagdad Pada tahun 1258 Di masa Kekuasaan Al-Mustansirbillah Al-Mustansirbillah Itu berkuasa Setelah Al-Mustansirbillah Berarti apa Al-Mustansirbillah Ada khalifah Yang luar biasa Yang Kan kalau Al-Mustansirbillah Dihancurkan Mongol Dibunuh Mongol Ketika Mongol Dipimpin oleh Hulegu Khan Kalau misalkan Al-Mustansirbillah Dia itu Sezaman dengan Bapaknya Hulegu Khan Yaitu siapa Jengis Khan Dan saat itu Saya membaca Riwayat di Tarikh Khulafa Karya Imam Suyuti Ternyata Di masa Jengis Khan Juga pernah ada Pasukan Mongol Yang datang ke Baghdad Tapi berhasil Dikalahkan oleh Pasukannya Khalifah Al-Mustansirbillah Berukalah Khusus Di masa Khalifah Satu aja Intinya Orang yang ada Di Acah ini Adalah keturunan Kelima Dari Khalifah Abasyah Yang tadi Al-Mustansirbillah Yang luar biasa Dan Bapak Daripada Abdullah Yaitu Cucu keempat Daripada Khalifah Al-Mustansirbillah Pernah ditemui oleh Ibnu Balputoh Ibnu Balputoh Dimana? Di India Berarti apa? Berarti Dengan kehadiran Orang ini Orang Abasyah ini Yang ada Terkubur di kota Sumatra Di kota Pasai Lok Samawe Menandakan bahwa Negeri kita ini Sudah dikenal Oleh orang-orang Khilafah Pada zaman dulu Bahkan Orang-orang Pasai pun Juga mengadopsi Gelar Yang menjadi Gelar Bagi Para pengawal Khalifah Abasyah Ketika Khalifah Abasyah Itu Berdiri kembali Di Cairo Pada tahun 1661 Maka Khalifah Abasyah itu Ditemani Kekuasaannya Oleh Sultan-sultan Apa? Sultan-sultan Mamluk Nah Khalifah Al-Mustansirbillah Kedua Yang berpusat Atau berkuasa Di Cairo Itu punya Pembantu Ibu Sultan Wakil Khalifah Namanya Sultan Mamluk Yaitu Malikul Zohir Ruknuddin Baybars Ruknuddin Baybars Dan itu pula Yang kemudian dipakai Oleh Sultan-Sultan Pasai Malikul Soleh Malikul Zohir Malikul Adil Dan seterusnya Itu kalau kita temukan Gelar-gelar Sama Dipakai oleh Sultan-sultan Mamluk Yang Menemani Kekuasaan Para Khalifah Abasyah Yang ada di Cairo Sehingga Kita mendapati Bahwa tadi Khilafah Abasyah Tidak asing Bagi Kaum Muslimin Di negeri ini Bukan hanya Usmani Tapi juga Khilafah Abasyah Pun juga sama Itu yang pertama Pertanyaan kedua Itu dari kait Apakah Negeri kita ini Pernah menjadi hubungan juga Dengan Daulah-Daulah Selain Usmani Pernah tentu Sangat pernah Yang pertama Kenapa Daulah Usmani Itu lebih banyak Dituju Oleh Kaum Muslimin Jawi Yang pertama itu Karena Ya Punya gelar Khilafah Punya gelar Khilafah Yang sah Gitu Usmani Itu Yang kedua Usmani Itu mengurus Mekah Kalau udah Ngurus Mekah Menyandang Gelar Khaldimul Harubah Ini Sherifahin Pelayan Dua Tanah Suci Maka dia Bakal Lebih mudah Untuk Ditati Nah Tapi Bukan berarti Kom Muslimin Negeri kita Itu Hanya Menjadi hubungan Dengan Sultan-Sultan Usmani Dengan Sultan-Sultan Mongol Sorry Sultan-Sultan Mughol Yang ada Di India Itu juga Menjalin Hubungan Bahkan Ada beberapa Sultan Aceh Yang dia itu Punya anak Dinamakan Sebagai Tuan Kumugol Tuan Kumugol Kemudian Betapa Yang saya baca Itu Sultan Ageng Tritayasa Misalkan Sultan Ageng Tritayasa Itu banyak sekali Menjalin hubungan Dengan Kom Muslimin Dan Sultan-Sultan Yang ada di Bengali Dan juga ada di India Di India Bahkan Ada beberapa Pejabat Sultan Agung Tritayasa Yang dia itu Orang India Makanya kita Kenal istilah Keling Keling Kan kalau hari ini Keling itu Keling Hitam di orang Nah itu kan sebenarnya Asal sebutan Daripada orang-orang Keling Keling itu nama bangsa Keling itu nama bangsa Yang ada di Bengal Orang-orang Bengali Itu dulu disebut oleh Orang-orang Keling Dan itu memang Nama mereka Tapi lama-lama Jadi kayak Sinonim Untuk menyebut Orang yang agak Keling Bau Tapi kalau Zaman dulu Karena Nama mereka Keling Bangsa mereka Keling Akhirnya disebut Orang-orang Keling Dan dia Pernah menjadi Pejabat Kesultanan Banten Beberapa itu Bahkan Sultan Ageng Tritayasa Ketika mengirim Surat kepada Seorang Raja Inggris Raja Charles Kedua Dia menyebutkan Kalau Dia adalah Seorang Sultan Sultan Min Mulukil Jawiyah Aladhi Mushtahara Ala Bila Dil Arobiyah Wal Hindiyah Itu kata Sultan Ageng Tritayasa Dalam bahasa Arab Sultan dari Kerajaan-kerajaan Jawi Yang namanya itu Mushtahar Terkenal Bila Dil Arobiyah Wal Hindiyah Sultan Ageng Tritayasa Terkenal Di negeri Arab Maupun negeri Hindiyah Sehingga Dari sini Tentu Sangat jelas Bahwa Hubungan Kita Dengan Komposimis Dunia Itu Tidak hanya Ada yang Ada di Turki Atau di Usmani Tapi juga Mughol Bahkan Sofawiyah Walaupun Sofawiyah Itu Sia Tapi ini Sebenarnya Ada pembahasan Itu sendiri Bagaimana Orang-orang Nusantara Atau orang-orang Jawi Itu dulu Memantau Sofawiyah Justru orang-orang Sofawiyah Itu Kalau dengan Orang-orang Asia Tenggara Lebih banyak Menjadi hubungan Dengan Siam Tidak Kerajaan Thai Di Bangkok Itu Yang ada Catatan Diplomatiknya Bagaimana Sultan Sulaiman Dari Sofawiyah Menjadi hubungan Dengan Raja Narai Dan Bahkan Raja Narai Itu Menempatkan Seseorang Beberapa Orang Celebi Atau Beberapa Orang Turki Persia Untuk Bekerja Sebagai Gubernur Di Beberapa Wilayah Thailand Jadi itu Nanti bisa kita Ulik lagi Allah Alhamdulillah Kira-kira Moga-moga Bisa Membantu Menjawab Mantap Terima kasih Banyak Mas Niko Penjelasannya Betul-betul Luar biasa Saya semakin Semangat Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Berguna Nanti Buat Materi-materi Di kelas Mas Niko Terima kasih Terima kasih Kang Niko Dan Bu Hidayati Nah ini ada Pertanyaan kedua Dari Di kolom chat Ada ya Yang dari Siapa Eh Bapak ini ya Bapak Krisnandi Prayuda ya Ini Kaka ya Kaka ini ya Ini berkaitan Dengan Pertanyaannya Teori sejarah Masuk Islam Di Indonesia Kebenerannya Gimana nih Kang Kira-kira Kebenerannya ya Sebenarnya Saya termasuk Orang yang Gak begitu Tertarik ya Untuk Memperdebatkan Mana yang paling Benar nih Teori Arab Teori Gujarat Teori Cina Teori Persia Atau teori Apa Teori Turki Kenapa Karena semuanya Punya peran Semuanya betul ya Betul semuanya Ya betul semuanya Walaupun memang kan Tendensi awalnya itu Karena apa Karena ya Islam dari Gujarat Misalkan Itu diangkat oleh Orang-orang Orientalis Belanda Khususnya oleh Pinafos dan Snowflok Dan dari situ Mencoba Meng Kerdilkan Bahwa Islam itu Asalnya dari India Tidak punya hubungan Dengan Negeri Arab Itu kan Konteks awalnya Begitu Cuma ketika kita Memang melihat Dari sumber-sumber Yang ada Memang semuanya Punya unsur Punya pengaruh Bukan berarti kita Ketika Menolak Islam Datang dari Gujarat Gujarat Punya peran sama sekali Dalam pengislaman Negeri kita Ada Makam-makam yang tadi Yang saya tunjukkan Makam cucu Khalifa Abasi Itu kan dibuatnya Di Gujarat Itu Gujarat Kemudian Cina Cina punya peran nggak? Tentu punya Ketika kita melihat Bagaimana peran Daripada Muhammad He Nama Islam itu Mah He Atau nama yang terkenalnya Apa? Cheng Ho Zheng He Itu kan Merupakan seorang Muslim Dari Dinasti Apa namanya Entah Pan atau Ming Saya lupa Tapi Apa? Cheng Ho Itu banyak sekali Menyebarkan Islam Dan banyak sekali Menempatkan orang-orang Islam Untuk tinggal Di wilayah Jawi Dan Walaupun dia orang Cina Tapi Orang-orang Islam juga Dia sebenarnya Dagingnya Atau isinya Bahkan ada orang-orang Cina Yang dia itu Muslim Tapi Justru Sebagai tanda keislamannya Dia itu diberi gelar Jawa Contohnya di Banten Banten itu Ada salah satu Tangan kanan Daripada Sultan Ageng Tritayasa Namanya adalah Kiai Ngabehi Cakradana Namanya ada Kiai Kiai Ngabehi Cakradana Padahal dia itu Orang Cina Ada capnya itu Saya baca di bukunya Butiti Kujastuti Tulisannya Bahasa Cina Zufeng Punya peran intinya Orang Cina itu Cina Orang India tentu Punya peran Kemudian orang Arab Punya peran Nah Tapi kan gini Mungkin yang ditanyakan itu Siapa yang duluan Masuk Islam Islam itu Alhamdulillah Awalnya dari mana Nah tentu Kalau misalkan saya Mengajar kepada sejarawan Kalau mau mengabsorkan Yang paling awal Mula muncul Itu dari tanah Arab Dari tanah Arab Entah melalui Jalur Laut Merah Maupun Laut Persia Karena kalau kita Karena kalau kita Menganggap dia itu Berasal dari Laut Merah Berarti saat itu Ibu kota Khilafah Lagi ada di Damaskus Kalau nggak Damaskus Di Cairo Atau kalau dari Jalur Selat Persia Berarti Islamnya itu Datang dari Arah Baghdad Zaman Khilafah Khilafah Basia Atau Dari Hadromaut Para Habaib itu Kan juga punya Peran yang sangat Luar biasa Dalam mengislamkan Kita Nah teori Arab Bujara Teori Cina Teori Persia Tapi nggak pernah Sebut teori Hadromaut Teori Yaman Nah padahal Yaman itu Sangat luar biasa Perannya itu Kita sampai hari ini Bapak-bapak Mungkin masih Suka pakai Sarung kotak-kotak Itu kan bukan Budaya Indonesia Budaya asing itu Bukan budaya Khasandri Itu budaya Budaya orang-orang Yaman Nah itu kan Merupakan satu Evidence Bahwa Evidence kebudayaan Bahwa Yaman pun Punya pengaruh Tapi kalau misalkan Memang Mau disurut Dari mana Paling awal Masuk Islam itu Ya dari Arab Dari Arab Entah itu Melalui tiga jalur Yaitu jalur Laut Merah Hadromaut Atau Jalur Laut Selat Persia Ini yang paling Memungkinkan Menurut saya Kalau misalkan Di Laut Persia Itu orang-orang Oman Dari dulu Terkenal sebagai Pelaut unggul Pelaut handal Banyak sekali Para ahli geografer Hilafah Abbasia Yang kalau misalkan Dia mengumpulkan Riwayat-riwayat Tentang Samudera Hindia Tentang Cina Tentang India Nanyanya itu Kenelayan-nelayan Para pelaut Yang ada di Oman Yang ada di Bahroin Atau mereka juga Bertanya kepada Orang-orang yang ada di Hadromaut Atau orang-orang Mesir Sama Mereka itu Berasal dari Jalur Laut Arab Jadi itu Jadi semua teori Benar Tapi yang Lebih Sohi Secara Subjectifnya Niko Itu Teori Arab Yang lebih Sohi Dari segi Mana yang paling Mula muncul Yang paling Mula muncul Betul Ini ada lagi Pertanyaan Waduh Ini Mantap Pertanyaannya Dari para Mendani Ini Masih ada Menesterisasi Bagaimana Hubungan Khilafah Dengan gerakan Wahabi Mohon pencerahannya Kang Masya Allah Luar biasa Jadi Pertama-tama Saya mau Memperjelas Gerakan Wahabi Apa yang dimaksud Karena gini Saya sering Lihat postingan Saudara-saudara Kita Dari Salafi Mereka itu Sering mengkritisi Orang-orang Menyebut Atau Menyamakan Salafi Dengan Wahabi Sebentar Coba saya Cari dulu Wahabi Nah Ini dia Jadi gini Orang-orang Salafi Mereka menolak Kalau mereka Disamakan Dengan Wahabi Karena Wahabi itu Lagi mereka Bukanlah Ajaran Yang Dimisbatkan Kepada Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Yang hidup Pada tahun 1206 Hijriah Atau 1800an Tapi Bagi mereka Gerakan Wahabi itu Didirikan oleh Abdul Wahab Bin Rustum Yang hidup Pada Tahun 211 Hijriah Atau Pada 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 Masa Khilafah Umayyah Menjelang Ke Abasyah Gitu Nah Ini kan sebenarnya Apa ya Sama-sama Gimana gitu Tapi Maksud Gerakan Wahabi Yang sering disebut-sebut oleh kita Itu kan sebenarnya Ya jelas Kepada Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Nama Bapak Dari Sheikh Muhammad Itulah yang menjadi Nisbat Gerakan Wahabiyah Bukan Rustum Bukan Abdul Wahab Bin Rustum Kenapa Karena jauh sekali Kalau kita Mau Mengambil Apa Menisbaskan Gerakan Wahabi Ke sana Gitu Ini yang pertama Kedua Bagaimana Hubungan Gerakan Wahabi Dengan Khilafah Sejarahnya itu Nah Sebenarnya Agak kelam Kalau mau diceritakan Agak kelam Kenapa Karena Saat Gerakan Wahabi itu kan Muncul di Nejet Terpatnya dari Kota Diriyah Itu Gak begitu jauh Dari Riyadh Awalnya Ini memang Perjuangan seorang Daripada Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Dia ini Sebenarnya Orang yang Luar biasa Saya Secara Pribadi Ya juga Begitu Mantap Dalam perjuangannya Cuma gini Beliau ini kan Kemudian menjalin Kerjasama Mendapat dukungan Dari Seorang Pemimpin Bani Saudiyah Bani Saudiyah Itu adalah Salah satu suku Yang ada di Nejet Tuku kecil awalnya Itu Saudiyah Namanya Muhammad bin Sumud Muhammad bin Saud Nah Muhammad bin Saud Dan Muhammad bin Abdul Wahab Ini kemudian Bersatu Dan Berjanji Saling berjanji Setia Untuk mendirikan Negara Dengan sistem Pembagian kekuasaan Di antara mereka Muhammad bin Abdul Wahab Eh sorry Muhammad bin Saud Beserta keturunannya Sampai hari ini Inilah yang kemudian Menjadi raja Ya Menjadi raja Muhammad bin Abdul Wahab Dari dia Sampai keturunannya Hari ini Dialah yang kemudian Menjadi mufti Sampai hari ini Kalau kita melihat Di Saudi itu Ada Ulama Yang dia punya Gelar Alu Alu Sheikh Alu Sheikh Maka dia itu Sudah bisa dipastikan Adalah keturunan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Nah Hubungan dengan khilafah Bagaimana Saat itu Mereka menganggap Khilafah Usmania Adalah Sebuah daulah Yang tidak Apa Yang tidak betul Terbalik Kenapa Karena banyak Melakukan bid'ah Banyak melakukan bid'ah Yang bagi mereka itu Tidak pernah dilaksanakan Pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Awalnya Mereka melakukan penyerangan Ke kota Karbala Dan kita tahu Di Karbala itu Ada apa Ada makam Daripada Imam Syahid Husein Husein bin Ali Bin Abi Talib Nah itu dihancurkan Dihancurleburkan itu Pusat peziarahan Ke Imam Husein Oleh orang-orang wahabi Ke Karbala Mereka menyerang Bahkan sampai mereka itu Merebut dua kota Suji Ya Makkah dan Madinah Direbut Dan kemudian Diterapkan Aturan-aturan Dari Apa Dua Orang tadi Abdul Wahab Muhammad Al-Wahab Dan Muhammad Suud Dan ini Dianggap sebagai Bugot Oleh Khilafah Usmania Dianggap sebagai Bugot Oleh Khilafah Usmania Sehingga akhirnya apa Khilafah Usmania Yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Abdul Majid I Mengirim Pasukan dari Arah Mesir Untuk Membasmi Gerakan Pemberontakan Tanda kutip Pemberontakan Dari Gerakan Wahabi Bahkan Apa Pemimpinnya itu Sampai-sampai Dijebloskan Ke Penjara Kemudian Dibawa ke Istanbul Dan Dieksekusi Di Istanbul Siapa namanya Saya lupa Namanya itu Pokoknya ada Pokoknya ada Kalau cari di Wikipedia Lukisannya Eksekusi Pangeran Saudi Ke Istanbul Karena Dianggap sebagai Bugot Dan ini Kalau mau baca Lebih lanjut Bisa baca Di bukunya Eugene Rogan Eugene Rogan Judulnya itu The Arabs The Arabs Kalau bahasa Inggris Kalau bahasa Indonesia Itu Dari puncak Khilafah Itu ada Di asin Allah Alam Mungkin itu Sekian yang bisa Saya sampaikan Semoga-moga bisa Beri sedikit Pencerahan Baik Masya Allah Luar biasa ya Jadi Dapat titik terang ya Bagaimana Kehilafahan Ismani Berkaitan Hubungan dengan Gerakan Wahabi ini Sudah mendapatkan Titik terang Sebetulnya Jadi Kalau dikatakan Bahwa Ketika kita Sekarang Ingin Kembali Kepada kekhilafahan Disebut dengan Wahabi Berarti Sejarah Aneh 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 Betul Betul Baik Masya Allah Luar biasa Kak Niko Dan teman-teman Yang hadir Pada kesempatan Webinar Pada sore hari ini Namun ternyata Enggak kerasa Ini waktunya Sudah mau menjelang Maghrib Jadi sudah 17.25 Dan Luar biasa Ini Dari Pemaparan Dari Kak Niko Berkaitan dengan Daftar Sultan Dan siasat Sultan Ini Dan sekaligus Tadi Diskusi Dari Bawo Hidayati Dari Paramdani Dan Pak Siapa Krisnandi Semoga Bisa Mencerahkan Ini Intinya Jadi Sebetulnya Berarti Kita dapat Titik terang Bahwa Sebetulnya Islam Dengan Tanah Jawi Ini Dengan Muslim Jawi Ini Ada Hubungan Dimulai Dari Abasi Dari Mulai Umayah Sekalipun Sampai Ke Usmani Bahkan Ke Dinasti Dinasti Kecil Saat Itu Sangat Luar biasa Berarti Islam Di Tanah Jawi Sangat Luar biasa Baik Tidak Terasa Waktu Sudah Hampir Selesai Sebelum Selesai Barangkali Dari Kang Niko Ada Closing Statement Untuk Kita Semua Baik Sekali lagi Apa yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Overview Daripada Buku Dhafathir Dan Siasat Sultania Dimana Buku Itu Ibarat Kata Adalah Versi Mudah Dan Versi Murah Bagi Kita Untuk Menggali Arsip Arsip Orang-orang Islam Di negeri Kita Yang Terimpan Di Istanbul Dari Situ Saya Mengharapkan Semoga Ada Penelitian Lanjutan Dan Pembahasan Lanjutan Dari Para Pembaca Supaya Surat-surat Tadi Itu Bisa Tersampaikan Dengan Lebih Mantap Jadi Ini Hanya Buku-buku Itu Cuma Dibaca Cuma Arti Cuma Transkrip Cuma Gambar Surat Tapi Saya Tidak Ngasih Cara Lanjut Karena Kalau Bisa Lama Bisa Panjang Jadi Itu Moga-moga Bisa Sedikit Berkontribusi Untuk Kita Menggali Lagi Masa Lalu Supaya Masa Lalu Yang Tadinya Terkubur Bisa Terkuak Kembali Dan Kita Bisa Menemukan Sejarah Kita Kembali Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barangkali Dari rekan-rekan Yang ingin Mendapatkan Atau Membeli Bukunya Kira-kira Kemana Itu Kang Bisa Nanti Apa Nanti Saya Kirim link Oh Siap Nanti Dari Panitia Mengirim link Ke Teman-teman Untuk Bagi yang Mau Mendapatkan Buku Dapat Resultanya Terima kasih Kang Niko Pandawa Yang sudah Membersamai Kita Di acara Kuliah Literasi Sejarah Ini Di Kelas Ramadan Kali Ini Dan Terima kasih Pada Hadirin Semua Yang sudah Hadir Di Kuliah Literasi Kali Ini Semoga Apa yang Kita Dapatkan Hari ini Menjadi ilmu Yang Bermanfaat Dan Menjadikan Amal Kebaikan Disebarkan Disebar Luaskan Sehingga Memang Menjadi Amal Jari Juga Buat Kang Niko Dan Teman Semua Mari Kita Tutup Pertemuan Kita Kali Ini Dengan Alhamdulillah Istiqbar Dan Kiparatul Majlis Alhamdulillah Terima kasih Pada Semuanya Terima kasih Pada Kang Niko Juga Terima Kasi Juga Pada Sudan Rihla Indonesia Silahkan Bergabung Di Kelas-kelas Selanjutnya Di Kelas Sudan Rihla Indonesia Ingin Setiap Selasa Dan Jumat Selama Lom Ramadan Mohon Apabila Selama Pembawaan Ada Yang Kurang Dan Dan sebagainya Semoga Kita Semua Mendapatkan Pahala Di Bulan Ramadan Kali Ini Hari kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Eko Oke Hatun Semuanya Ya Siap Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siap I Jumor Sampai Terima kasih.